Viral di media sosial TikTok, sebuah video aksi pria penjual mie Aceh, bikin para pembeli terkaget-kaget. Tingkahnya, bukan seperti penjual mie Aceh pada umumnya. Biasanya penjual melayani pembeli bak seorang, raja, ini malah bikin takut dan jantungan. Bagaimana tidak takut, sang penjual memasak mie Aceh dengan cara unik, Tang Ting sambil memukul irus ke wajan. Ia juga memasukkan telur dan sayur sambil dilempar ke dalam adonan bumbu yang tengah dimasak dalam wajan. Lalu, sang pria tersebut mengulang kembali aksi Tang Tingnya saat mengaduk mie Aceh, selanjutnya memutar-mutar irus di wajan, dan sesekali memukuli wadah memasak mie tersebut dengan keras. Terlihat juga dalam video yang beredar itu, wajah si penjual tidak tersenyum sama sekali, dan ia fokus menyelesaikan masakan mie Aceh yang dipesan pembeli. Di tengah aksinya memasak, terdengar dengan samar suara orang yang tengah merekamnya, mie boh manok, mie telur Aceh red. Video singkat berdurasi 1 menit lebih itu beredar di media sosial TikTok, setelah diunggah oleh akun atjafar.kupi. Namun, hingga, Jumat, tanggal 3 November tahun 2023, video unggahan akun atjafar.kupi itu telah ditonton sebanyak 36.7 juta kali. Video tersebut juga disukai lebih dari 831.4 ribu kali, dibagikan hingga 58.3 ribu kali, dan dikomentari sebanyak 63 ribu kali oleh pengguna TikTok. Pria yang memasak mie Aceh dengan cara unik itu, bernama Jafaruddin Muhammad Amin. Jafaruddin Muhammad Amin atau dikenal dengan panggilan Bang Jafar ternyata, seorang pria yang humoris, berbanding terbalik dengan konten viralnya itu. Bang Jafar mengaku, aksinya itu hanyalah konten yang ingin menghibur dirinya sendiri, dan para pembeli. Mian hanya konten untuk menghibur para pelangan yang membeli mie Aceh bak tempat ulon, itu hanya konten untuk menghibur pelangan yang membeli mie Aceh di tempat dia, ujar Jafaruddin Muhammad Amin yang dihubungi tribungayo.com, pada Jumat, tanggal 3 November tahun 2023. Menurut cerita Bang Jafar, banyak di antara para pembeli bukan takut, malah merasa tertarik dengan aksinya itu. Aksi unik yang dilakukan pria kelahiran PD ini, telah mengundang tawa dari para konsumennya. Bukan hanya konsumen, penulis tribungayo.com juga terpingkal-pingkal tertawa mendegar cerita dari Bang Jafar. Salah satu hal unik yang diceritakan Bang Jafar, akibat aksi tangtingnya itu, ia harus merelakan beberapa wajannya pecah. K7 Bobelangong Bekah, 7 buah wajan pecah Aceh Red, ujar Bang Jafar sambil tertawa. Ia tidak menyangka aksinya itu bisa menjadi perhatian warganet di TikTok. Pasalnya, ia melakukan aksi tangting itu, hanya ketika dirinya merasa bosan dan suntuk setelah seharian bekerja. Dimana, ia juga bekerja sebagai sales di siang harinya, dan pada malam harinya ia melanjutkan untuk berjualan mi. Selama berjualan mi Aceh ini, Jafarudin bisa menghabiskan 25 hingga 20 kg mi perharinya. Namun selama video dengan... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.